Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 2. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Beberapa hari kemudian Yesus kembali ke Kapernaum lalu tersebarlah berita bahwa ia telah kembali. Banyak orang datang berkumpul untuk mendengarkannya. Akibatnya rumah itu penuh sesak sampai keluar. Ia mengajar orang banyak itu. Dan ada empat orang datang membawa seorang yang lumpuh kepadanya. Mereka tidak dapat membawa orang itu sampai ke depan Yesus karena tempat itu terlalu penuh. Maka mereka membongkar atap di atas tempat dia berdiri. Setelah membuat lubang pada atap, mereka menurunkan orang lumpuh itu dengan tikarnya ke depannya. Dan dia melihat iman mereka lalu ia berkata kepada orang lumpuh itu. Anak muda, dosamu sudah diampuni. Beberapa guru Taurat duduk di sana. Mereka melihat yang telah dilakukannya dan mereka berkata dalam hati. Mengapa orang itu berbicara demikian? Ia menghina Allah. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Yesus segera mengetahui pikiran mereka. Kemudian dia berkata kepada mereka. Mengapa kamu bertanya-tanya dalam hatimu? Anak manusia mempunyai kuasa di dunia ini untuk mengampuni dosa. Bagaimana dapat aku membuktikan itu kepada kamu? Mungkin kamu menganggap lebih mudah bagiku mengatakan kepada orang lumpuh itu dosamu sudah diampuni. Bukti tidak ada bahwa itu benar terjadi. Tetapi bagaimana jika aku berkata kepada orang itu, Berdirilah, ambil tikarmu, dan berjalanlah. Kamu dapat melihat bahwa aku sungguh-sungguh mempunyai kuasa atau tidak. Maka ia berkata kepada orang lumpuh itu. Aku berkata kepadamu, Berdirilah, ambil tikarmu, dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu pun berdiri dan segera mengambil tikarnya, Lalu berjalan keluar. Semua orang yang melihatnya heran dan memuji Allah. Katanya, Belum pernah kita melihat hal seperti itu. Lewi, Matius, mengikut Yesus. Yesus pergi lagi ke tepi danau dan banyak orang datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Sementara berjalan di tepi danau, Ia melihat Lewi, anak Alfeus, Duduk di kantor pajak. Dan dia berkata kepadanya, Ikutlah aku. Ia berdiri dan mengikut dia. Pada hari itu, Ia makan malam di rumah Lewi. Banyak pemungut pajak Dan orang berdosa makan bersama dia dan murid-muridnya. Memang banyak dari mereka yang mengikut dia. Ketika beberapa guru Taurat dari kelompok farisi melihat dia makan bersama orang berdosa dan pemungut pajak, Guru Taurat itu bertanya kepada murid-muridnya, Mengapa ia makan bersama pemungut pajak dan orang berdosa? Yesus mendengar itu, Lalu berkata kepada mereka, Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, Tetapi orang sakitlah yang memerlukannya. Aku datang bukan memanggil orang yang benar, Tetapi orang berdosa. Yesus tidak seperti pemimpin agama lain. Murid-murid Yohanes dan orang farisi saat itu sedang berpuasa. Beberapa orang mendatangi Yesus dan bertanya, Mengapa murid-murid Yohanes dan para pengikut orang farisi berpuasa, Tetapi murid-muridmu tidak? Kata Yesus kepada mereka, Pada suatu pesta perkawinan, Para tamu tidak akan bersedih, Jika pengantin laki-laki masih bersama mereka. Mereka tidak dapat berpuasa selama pengantin laki-laki masih ada di sana. Waktunya akan datang, Pengantin laki-laki itu akan diambil dari mereka. Waktu itulah mereka akan berpuasa. Orang tidak akan menambalkan kain yang baru yang belum susut kepada pakaian yang tua. Kalau itu dilakukan, Maka tambalan dari kain yang baru akan susut dan menarik kain yang tua itu. Dan bagian yang robek menjadi lebih besar. Dan tidak seorang pun yang memasukkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Jika demikian, anggur yang baru itu akan merobek kantong kulit yang tua itu. Jadi, kedua-duanya rusak. Orang selalu menaruh anggur baru ke dalam kantong kulit yang baru. Orang Yahudi mencelai Yesus. Pada hari sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan murid-muridnya sambil lewat memetik tangkai-tangkai gandum. Orang farisi bertanya kepadanya, Mengapa murid-muridmu melakukan hal itu? Melakukan hal yang seperti itu pada hari sabat adalah melanggar hukum Taurat. Jawabnya, Apakah kamu tidak membaca yang dilakukan Daud dan orang yang bersama dia ketika mereka lapar dan membutuhkan makanan? Ia masuk ke rumah Allah. Waktu itu, Abiyatar adalah imam besar dan dia memakan roti yang dipersembahkan kepada Allah. Menurut hukum Taurat, roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam. Malah Daud juga memberi roti itu kepada orang yang ada bersama dia. Kemudian dia mengatakan, Sabat itu ditetapkan untuk kepentingan manusia. Manusia tidak dijadikan untuk dikuasai oleh sabat. Demikian juga anak manusia itu adalah Tuhan atas hari sabat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.